Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu data Kembali bersama Ahad Channel 12 Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan Mengenai soal-soal pilihan P3K Kompetisi Teknis Tahun 2024 Bagian Ketiga Dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran Untuk lebih jelasnya simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan Selamat belajar Baiklah kawan-kawan kita akan mulai dengan soal yang pertama Seorang pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sedang menyusun laporan tahunan Dalam konteks ini Manakah dari berikut yang bukan merupakan ruang lingkup administrasi perkantoran A. Pengelolaan surat-menyurat B. Pengarsipan dokumen C. Perencanaan anggaran departemen D. Penjadualan rapat E. Perumusan kebijakan publik Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Pembahasannya Ruang lingkup administrasi perkantoran Meliputi kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional kantor Seperti pengelolaan surat Pengarsipan Perencanaan anggaran Dan penjadualan Perumusan kebijakan publik Adalah tugas yang berada di luar ruang lingkup administrasi perkantoran Dan biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat atas Atau pembuat kebijakan Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang kedua Pengadministrasi perkantoran di Badan Kepegawaian Negara Ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja Prinsip administrasi perkantoran manakah Yang paling relevan untuk diterapkan dalam situasi ini A. Prinsip sentralisasi B. Prinsip spesialisasi C. Prinsip standarisasi D. Prinsip desentralisasi Atau E. Prinsip fleksibilitas Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Pembahasannya Prinsip standarisasi Adalah yang paling relevan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja Pembahasannya Dan kita akan lanjut ke soal yang ketiga Dalam menjalankan fungsi administrasi perkantoran Seorang pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan Menghadapi dilema etis terkait kerahasiaan data Manakah dari berikut ini yang merupakan tindakan paling tepat Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran A. Membagikan informasi Kepada rekan kerja untuk memudahkan pekerjaan B. Menyimpan semua informasi tanpa membagikannya kepada siapapun C. Mengklasifikasikan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya Dan membagikannya sesuai otorisasi D. Meminta izin atasan untuk setiap permintaan informasi Atau E. Mengabaikan permintaan informasi dari pihak manapun Dan jawaban yang paling tepat adalah C Pembahasannya Tindakan yang paling tepat adalah mengklasifikasikan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya Dan membaginya sesuai otorisasi Ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan dalam administrasi perkantoran Dimana informasi harus dilindungi Namun tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang Untuk kelancaran operasional Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya Pengadministrasi perkantoran di Direkturat Jenderal Pajak Sedang mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik Fungsi administrasi perkantoran manakah yang paling terkait dengan inisiatif ini A. Fungsi rutin B. Fungsi teknis C. Fungsi analisis D. Fungsi interpersonal E. Fungsi manajerial Dan jawaban yang paling tepat untuk usaha nomor 4 ini adalah B. Pembahasannya Implementasi sistem manajemen dokumen elektronik Paling terkait dengan fungsi teknis administrasi perkantoran Fungsi teknis Melibatkan penggodaan teknologi Dan sistem informasi Untuk meningkatkan efisiensi Dan efektivitas pengelolaan informasi Dan dokumen dalam organisasi Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya Seorang pengadministrasi perkantoran Di badan pusat statistik Menghadapi masalah overload informasi Pendekatan manakah yang paling sesuai? Dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran modern Untuk mengatasi masalah ini A. Menambah staff untuk menangani informasi yang masuk B. Membatasi aliran informasi yang masuk ke kantor C. Mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan terintegrasi D. Mendelegasikan seluruh pengelolaan informasi Ke Departemen IT Atau E. Mencetak semua informasi digital Untuk arsip fisik Dan jawaban yang paling tepat Untuk soal nomor lima ini adalah C. Mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan terintegrasi Adalah pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran modern Sistem ini memungkinkan pengorganisasian penyimpanan dan pengambilan informasi secara efisien Membantu mengatasi overload informasi tanpa menghambat aliran informasi yang penting Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya Dalam konteks fungsi-fungsi administrasi perkantoran Manakah dari berikut ini Yang merupakan contoh dari fungsi analisis Yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran Di Kementerian Perdagangan A. Mengetik surat-surat resmi B. Menyusun jadwal rapat bulanan C. Menganalisis tren penggunaan sumber daya kantor D. Menerima tamu dan mengarahkan mereka ke ruang tunggu E. Mengarsipkan dokumen-dokumen penting Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor enam ini adalah C. Pembahasannya Menganalisis tren penggunaan sumber daya kantor Merupakan contoh dari fungsi analisis Dalam administrasi perkantoran Fungsi ini melibatkan pengumpulan data Interpretasi dan penarikan kesimpulan untuk mendukung Pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi operasional kantor Pengadministrasi perkantoran Di Badan pengawasan keuangan dan pembangunan Atau BPKP Sedang merancang tata letak kantor baru Prinsip administrasi yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam proses ini Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor tujuh ini adalah D. Pembahasannya Prinsip ergonomi adalah yang paling relevan dalam merancang tata letak kantor baru Ergonomi mempertimbangkan kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi kerja karyawan Melalui desain lingkungan kerja yang optimal Termasuk penataan ruang, furniture, dan peralatan kantor Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya Dalam konteks prinsip-prinsip administrasi perkantoran Seorang pengadministrasi perkantoran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Menghadapi situasi di mana beberapa prosedur standar tidak dapat diterapkan selama keadaan darurat Pendekatan menakah yang paling tepat dalam situasi ini? A. Mengabaikan semua prosedur standar B. Menerapkan prosedur standar tanpa pengecualian C. Mengadaptasi prosedur dengan mempertahankan prinsip-prinsip utama D. Membuat prosedur baru tanpa mempertimbangkan prosedur yang ada E. Menunda semua kegiatan administratif hingga keadaan normal Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya Mengadaptasi prosedur dengan mempertahankan prinsip-prinsip utama Adalah pendekatan yang paling tepat Ini sesuai dengan prinsip fleksibilitas dalam administrasi perkantoran Yang mengakui bahwa prosedur perlu disesuaikan dengan situasi khusus Sambil tetap menjaga integritas dan tujuan utama dari proses administratif Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya Pengadministrasi perkantoran di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Atau BPPT Sedang mengevaluasi efektivitas sistem manajemen dokumen yang ada Fungsi administrasi perkantoran manakah yang paling terkait dengan tugas ini? A. Fungsi interpersonal B. Fungsi rutin C. Fungsi teknis D. Fungsi analisis Atau E. Fungsi manajerial Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pembahasannya Fungsi analisis adalah yang paling terkait dengan tugas mengevaluasi efektivitas sistem manajemen dokumen Fungsi ini melibatkan pengumpulan data Analisis kinerja sistem Identifikasi area perbaikan Dan rekomendasi untuk optimalisasi proses Yang semuanya merupakan bagian integral dari evaluasi sistem Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya Dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi perkantoran Seorang pengadministrasi perkantoran di Kementerian Ketenaga Kerjaan Menghadapi dilema antara efisiensi dan pelayanan personal kepada karyawan Pendekatan manakah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran modern A. Mengutamakan efisiensi dengan menghilangkan semua layanan personal B. Mempertahankan layanan personal tanpa mempertimbangkan efisiensi C. Mengimplementasikan sistem layanan mandiri berbasis teknologi dengan opsi bantuan personal D. Mendelegasikan semua layanan personal ke Departemen Sumber Daya Manusia Atau E. Menghentikan semua layanan dan meminta karyawan menyelesaikan urusan mereka sendiri Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya Mengimplementasikan sistem layanan mandiri berbasis teknologi dengan opsi bantuan personal Adalah pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran modern Ini menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi melalui otomatisasi dengan tetap mempertahankan elemen layanan personal Mencerminkan prinsip-prinsip fleksibilitas dan orientasi pelayanan dalam administrasi perkantoran Baiklah kita akan lanjut ke soal berikutnya Pengadministrasi perkantoran di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Diminta untuk meningkatkan keamanan informasi dalam proses administrasi Manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan paling komprehensif Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran A. Membatasi akses informasi hanya kepada pejabat tinggi B. Mengenkripsi semua dokumen tanpa mempertimbangkan tingkat sensitivitasnya C. Mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi terintegrasi D. Mencetak semua dokumen digital untuk menghindari peretasan Atau E. Melarang penggunaan perangkat elektronik di lingkungan kantor Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya Mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi terintegrasi Adalah penekatan yang paling komprehensif Yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran Sistem ini memungkinkan pengelolaan keamanan informasi secara holistik Meliputi klasifikasi data, kontrol akses, enkripsi, dan pemantauan Sambil tetap memungkinkan aliran informasi yang diperlukan untuk fungsi organisasi Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya Dalam konteks ruang lingkup administrasi perkantoran Seorang pengadministrasi perkantoran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sedang merancang sistem pengelolaan arsip digital Aspek manakah yang paling krusial untuk dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi perkantoran A. Biaya implementasi sistem B. Kecepatan akses informasi C. Integrasi dengan sistem yang ada D. Kemudahan penggunaan bagi staff senior E. Skalabilitas dan adaptibilitas jangka panjang Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Pembahasannya Skalabilitas dan adaptabilitas jangka panjang Adalah aspek yang paling krusial dalam merancang sistem pengelolaan arsip digital Ini sesuai dengan prinsip perencanaan dan orientasi masa depan Dalam administrasi perkantoran Memastikan bahwa sistem dapat berkembang seiring pertumbuhan organisasi dan perubahan teknologi Menghindari kebutuhan untuk perubahan sistem yang sering dan mahal Kemudian kita akan lanjut ke soal yang terakhir Pengadministrasi perkantoran Pengadministrasi perkantoran di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi rapat-rapat internal Dalam konteks fungsi-fungsi administrasi perkantoran Pendekatan manakah yang paling efektif A. Menambah frekuensi rapat untuk memastikan semua informasi tersampaikan B. Menghilangkan semua rapat dan hanya mengandalkan komunikasi tertulis C. Mengimplementasikan sistem manajemen rapat terintegrasi dengan agenda dan tidak lanjut digital D. Membatasi rapat hanya untuk pejabat tinggi Atau E. Mewajibkan semua rapat dilakukan secara virtual tanpa pengecualian Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya Mengimplementasikan sistem manajemen rapat terintegrasi dengan agenda dan tidak lanjut digital Adalah penekatan yang paling efektif sesuai dengan fungsi-fungsi administrasi perkantoran modern Sistem ini mendukung perencanaan yang lebih baik Memfasilitasi partisipasi yang efektif Dan memastikan tindak lanjut yang terstruktur Mencerminkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam administrasi perkantoran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!